Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa baru di SMK Yadika Lubuklinggau berlangsung lancar tanpa diwarnai aksi perpelencoan dan juga kekerasan. Pada kegiatan MPLS, para siswa baru dikenalkan dengan lingkungan sekolah agar kedepannya proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMK Yadika Lubuklinggau berlangsung lancar. Acara yang digelar di aula sekolah tersebut dibuka secara langsung oleh Kepala SMK Yadika Lubuklinggau, Ibram Syah. Dengan mengusung tema membangun solidaritas peserta didik, meningkatkan sikap religius dan nasionalisme di era global, kegiatan MPLS ini diikuti setidaknya 136 siswa baru. Di mana kegiatan MPLS ini akan berlangsung selama 3 hari, mulai 15 Juli hingga 17 Juli 2019. Memasuki tahun ajaran baru 2019-2020, sekolah diwajibkan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sebagai pengganti masa orientasi sekolah atau MOS. Kegiatan MPLS untuk tahun ajaran ini masih mengacu pada Peraturan Penteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud No. 18 tahun 2016. Menurut Kepala SMK Yadika Lubuklinggau, Ibram Syah, pihak sekolah tetap berkomitmen kegiatan MPLS ini tanpa diwarnai dengan aksi perpeloncoan ataupun kekerasan. Para siswa baru ini diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, kurikulum sekolah, program menggulungan sekolah bahkan guna mengsukseskan kegiatan MPLS ini pihak sekolah sengaja mengundang sejumlah pemateri dari luar sekolah seperti dari pihak BNN, Disnaker, dan juga pihak BKKBN. Tim Liputan, Silampari TV Tim Liputan, Silampari TV Tim Liputan, Silampari TV Tim Liputan, Silampari TV